Mahadi dan Komsin warga Lampung Selatan diringkus Satuan Polsek Panjang Bandar Lampung setelah melakukan penipuan hingga mencuri perhiasan milik warga. Pelaku menipu korbannya dengan berpura-pura menjadi petugas penyalur bantuan sosial. Namun saat sedang melakukan pendataan, pelaku justru meminta korban untuk melepas perhiasan berupa cincin dan gelang emas seberat 25 gram yang dipakai korban. Selanjutnya perhiasan yang disimpan korban ini diketahui pelaku kemudian mencurinya. Emas hasil curian ini dijual para pelaku ke seorang penada atas nama Hendrik yang juga turut diamankan polisi. Cuman ada KTP aja Pak, sama foto-foto sama duit lama itu. Sama emas juga? Ya sama emas. Emasnya berapa sih? Berapa banyak? Dua cincin 10 gram. Dua kali ini ya? Yang di sini berapa? Kalau yang di sini, kebagian berapa? Itu 4.300.000 bagi orang tiga Pak. Dari hasil pemeriksaan pelaku menyebut sudah dua kali menjalani aksinya dengan modus serupa di kota Bandar Lampung. Dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti diantaranya satu unit ponsel dan satu unit sepeda motor. Sementara emas hasil curian sudah dijual pelaku. Modus ataupun yang dilakukan oleh pelaku pada saat mengambil barang-barang curian tersebut, Salah satu pelaku yang bernama komisim halis tembrot berpura-pura menawarkan bantuan sosial kepada korban namanya Ibu Sudarti di salah satu warung lanjut untuk melepaskan cincin ataupun gelang yang saat itu dipakai oleh korban. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Polisi mengimbah warga untuk berhati-hati dengan modus yang dilakukan pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali.